Sub indo by broth3rmax Tulisan itu masih berlanjut dengan kalimat, apakah hal ini dianggap biasa atau termasuk pelecehan atau penistaan. Dinas Komunikasi dan Informatika bersama kantor Kementerian Agama yang memberikan tanggapan memastikan bahwa pidato tersebut bukan hutbah, namun pidato kepala daerah. Mereka juga meminta pengunggah video secepatnya memberikan klarifikasi. Pengunggah juga diminta menghapus konten tersebut agar tidak meresahkan masyarakat. Ada beberapa video yang sudah menyatakan bahwa satu, sambutan Bupati Berauh Haji Sri Jirias Dimas yang disampaikan pada saat sebelum masuk dalam rangkaian salat Idur Fitri, 1.444 Pak Haji Sri Jirias adalah lakukan hutbah, melainkan sambutan biasa yang disampaikan oleh kepala daerah yang telah lazim dilakukan oleh kepala daerah sebelumnya. Dua, meminta pengunggah konten video untuk melakukan klarifikasi bahwa Bupati Berauh tidak sedang melaksanakan hutbah tetapi sedang memberikan kata sambutan. Tiga, meminta pengunggah konten video agar mengubah judul video yang telah ditulis dan disebarluaskan agar tidak menimbulkan persepsi yang salah di kalangan masyarakat, khususnya pembangun selamat. Pemkap juga meminta masyarakat untuk tenang agar situasinya tetap aman dan kondusif. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berauh.